Intro Ya, kembali lagi Kembali lagi ke video ibu Hari ini kita akan bahas materi mengenai perkalian bilangan bulat Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyumlahan dan pengurangan Hari ini mengenai perkalian bilangan bulat Nah, catatan penting yang harus diingat itu adalah Positif x positif sama dengan positif Negatif x negatif sama dengan positif Mereka tanda yang sama Ya, ingat ya, tanda yang sama hasilnya positif Kemudian, tanda yang berbeda Positif x negatif hasilnya negatif Negatif x positif hasilnya negatif Jadi diingat, tanda berbeda hasilnya negatif Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya Coba anak-anak ibu perhatikan perkalian berikut 4 x 9 sama dengan 36 Nah, disitu positif x positif Hasilnya positif ya Kemudian negatif 4 x negatif 9 sama dengan 36 Negatif x negatif hasilnya positif Lihat ya, nampak kan? Kelihatan jelas tandanya di sana Yang sama Itu menghasilkan positif Kemudian 4 x negatif 9 Nah, hasilnya negatif 36 Kemudian negatif 4 x negatif Sorry, kali 9 sama dengan negatif 36 Nah, jadi perkalian tanda yang berbeda Itu akan menghasilkan bilangan negatif Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat Itu sama dengan sifat-sifat pada penjumlahan ya Yang pertama komutatif Kedua asosiatif Yang ketiga distributif Masih ingat ya Ada 3 sifat yang harus diingat Nah, kita bahas satu persatu Yang pertama sifat komutatif Bentuk umumnya yaitu A x B sama dengan B x A Contoh Buktikan apakah benar 6 x 3 Sama hasilnya dengan 3 x 6 Penyelesaiannya Nah, coba kita lihat 6 x 3 sama dengan 3 x 6 6 x 3 berapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, 18 Nah, 3 x 6 juga 18 Sama-sama hasilnya 18 Maka jawaban terbukti benar Oke, kalau jawabannya terbukti benar Maka sifat komutatif berlaku pada perkalian Nah, ini sama dengan penjumlahan Sifat komutatif juga berlaku pada penjumlahan bilangan bulat Oke, yang berikutnya Ada sifat asosiatif Ya, dalam penjumlahan juga ada sifat asosiatif Atau pengelompokan Bentuk umumnya adalah Dalam kurung A x B x C Sama dengan A x dalam kurung B x C Contoh, buktikanlah apakah benar 2 x 3 x 4 Sama dengan 2 x 3 x 4 Nah, kita cek penyelesaiannya disini Oke, yang pertama kita kerjakan adalah bagian yang di dalam kurung 2 x 3 Ya, hasilnya 6 Berarti 6 x 4 sama dengan 2 x 12 Ya, hasilnya sama-sama 24 Jadi, jawaban terbukti benar Kalau jawaban terbukti benar Maka sifat asosiatif berlaku pada perkalian bilangan bulat Oke, jadi harus jawabannya benar ya Kalau jawabannya tidak sama Maka dia tidak berlaku Berikutnya ada sifat distributif Nah, bentuk umumnya apa? A x B x C Itu akan sama dengan A x B x A x C Coba kita lihat contoh soalnya disini 2 x 4 x 3 Nah, kita mau cari hasilnya bagaimana Ya Coba perhatikan bagaimana proses penyelesaiannya Nah, penyelesaiannya sebagai berikut ya 2 x 4 tambah 3 Itu kita sebar dulu dia Karena distributif adalah penyebaran Yang pertama 2 x 4 Tambah 2 x 3 Hasilnya adalah Ya, 8 tambah 6 Sama dengan 14 Oke Nah, dari sini sudah bisa ya Membedakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif Kalau begitu Silahkan anak-anak ibu Kerjakan latihan soal Yang sudah tertera Di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.